Intro Selamat datang dalam acara Launching Produk Unggulan Indonesia Plantation and Forestry Research Institute Kemudian sebagai tambahan Pak Awamen Mungkin akhir tahun ini mudah-mudahan sampai akhir tahunnya akan keluar nanti Pak Ada lima varitas tebu Pak Yang sudah kita usulkan ke Kementerian Pertanian Itu menjadi bagian juga dari yang akan kita gunakan nanti dalam kaitan dengan revitalisasi gula di BTP Untuk memelihara kelestariannya kayu jati Kami terus melakukan riset tentang kayu jati ini Nah ini tentunya kedepannya tantangan food security Dan juga energy security yang kita hadapi saat ini Yang bisa menjadi solusi bagi Indonesia kedepannya Tentunya adalah harapannya di Perhutani dan juga di PTPN Tema pada talkshow pertama kita Tentunya adalah analisis ancaman resesi global Dan dampak pada PTPN Group serta strategi mitigasinya Perlu terus digali riset inovasi untuk menghasilkan pupuk-pupuk hayati yang lebih efektif Saya yakin biaya produksi akan turun Dan produktivitas akan bisa dipertahankan Bahkan bisa ditingkatkan menurut hasil studi itu Pada sesi kedua talkshow ini Dengan bahan adotema yaitu bahan produk bahan tanam Dengan kita meningkatkan produksi IGRI 9 Kita mempromosikan bagaimana keunggulan khususnya di kita rasa Maka kita akan mendapatkan nilai lebih dari itu Kami sampaikan bahwa jati tumbuh pada Ketinggian 0 sampai maksimal sekitar 500 DPL Dengan adanya penambahan aplikasi biosilak Dan pengurangan pupuk NPK sebesar 25-50% Itu kita akan mendapatkan efisiensi biaya yang cukup baik Untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan Dan tentu saja produktivitasnya juga lebih baik Pupuk kita ini kan terus ya bukan solusi semuanya ya Bu Tetap semua ada pembatasnya yang jelas Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia Kami mengucapkan terima kasih banyak Atas kehadiran Bapak dan Ibu semua Untuk mengikuti acara baik secara offline maupun online Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kekhilafan Acara kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya